Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan perangkat pertandingan pada gelaran Liga 1 musim 2022-2023. Hal itu disampaikan Kapolri usai menggelar pertemuan bersama Ketua Umum PSSI Edik Thohir di Mabes Polri. Kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya perintahkan kepada Satgas Antimafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dengan adanya pemberantasan Mafia Bola, Kapolri berharap penyelenggaraan Liga Indonesia bisa semakin berkualitas. Dengan membentuk Satgas Antimafia Bola, ingin mengawal agar kompetisi Liga, Liga 1, 2, 3, akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyebut bahwa PSSI sudah menyerahkan data-data dugaan match fixing kepada Kapolri. Alhamdulillah, data-data sudah ada di Kapolri dan juga data-data FIFA pun berindikasi pada situ. Jadi ada data-data FIFA, karena FIFA memang menurunkan tim secara serius sejak berapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah tentu hal-hal ini menjadi putih, konkret bagaimana dari Pak Kapolri, pihak kepolisian, ada yang terdepan dalam pemberantasan daripada Mafia Sepak Bola atau pengaturan sebuah ini. Terima kasih telah menonton!